Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sampai kita pada pertemuan yang ketujuh dari laporan keuangan salon cantik nah dimana pada pertemuan yang ketujuh kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat neraca lajur ya dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk jurnal penyesuaian kemudian ada buku besar pembantu piutang serta hutang serta neraca saldo atau trial balance 31 Desember dan seterusnya ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya nah bagi yang baru bergabung pada konten ini untuk membahas lebih lengkap silahkan kalian bisa ikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu pada tutorial untuk yang pertemuan ke-6 ke-5 ke-4 dan seterusnya Oke baiklah langsung saja disini Bagaimana cara membuat neraca lajur ya untuk bentuk neraca lajurnya sendiri seperti ini kira-kira ya di sini ada kolom kode kemudian ada nama akun kemudian ada kolom raca saldo kemudian dan not kolom adjustment atau penyesuaian ada neraca saldo disesuaikan serta adalah baruki dan kolom raca baiklah langsung saja cara mengisinya adalah perhatikan sini yang pertama kita akan bahas atau kita isi untuk kode dan nama akun nah untuk kode dan nama akun ini bisa kalian isi berdasarkan daftar akun yang ada dari soal salon cantik ya kalian bisa isikan dari kode akun atau dari daftar nama-nama akun yang ada di soal atau bisa juga kalian isi dari daftar trial balance atau nama-nama akun dan kode yang ada pada trial balance 31 Desember yang yang sebelumnya sudah kita selesai kan nah ini bisa kode dan nama akun ini bisa kita pindahkan di neraca lajur kolom kode dan nama oke langsung saja disini saya pindahkan disini untuk nama akun dan kodenya disini ini saya ambil dari kode akun dan nama akun yang ada di trial balance 31 Desember ini kita pindahkan kesini kita pindahkan untuk kolom nomor akun ya kita pindahkan di kolom akun dan nama akun kita pindahkan di kolom nama akun seperti ini ya kira-kira hasilnya nanti seperti ini Nah setelah kode dan nama akun ini kita isi lalu selanjutnya kita akan coba isikan untuk kolom neraca saldo Nah untuk kolom neraca saldo ini kita masih berdasarkan data dari neraca saldo atau trial balance 31 Desember yaitu kolom debit dan kredit ini untuk saldo-saldo yang muncul di trial balance 31 Desember ini di sisi debit dan kredit ini ini kita pindahkan di neraca lajur untuk kolom neraca saldo Oke di neraca saldo ini untuk saldo debit nanti silahkan kalian pindahkan di sisi debit ya seperti itu lalu jika ada saldo yang ada di sisi kredit maka kalian masukkan di neraca saldo di sisi kredit seperti itu ya silahkan dimasukkan semua saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini semasukan semua di neraca lajur kolom neraca saldo seperti ini ya masukkan semua seperti ini Oke setelah dimasukkan kira-kira hasilnya seperti ini sama persis ya hasilnya sama persis dengan yang ada di trial balance atau neraca saldo 31 Desember lalu kemudian setelah kalian pindahkan seluruh saldo yang ada di trial balance maka ini kita akan jumlah kolom debit dan kolom kreditnya Oke kita pindahkan di sini kita jumlahkan hasilnya adalah untuk sisi debit 198 juta 400 dan sisi kredit pun 198 juta 400 ini sama jumlahnya dengan yang ada di trial balance 31 Desember yaitu 198 juta 400 ya seperti itu sangat mudah lalu kemudian setelah kolom neraca saldo maka kita akan masuk ke kolom adjustment Nah untuk kolom adjustment ini kita berdasarkan data dari jurnal penyusunan yang pada pertemuan kemarin ini sudah kita selesaikan seperti itu nah cara kita mengisi raca lajur untuk kolom adjustment ini kalian silakan pindahkan saja saldo-saldo atau nama-nama akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini ke dalam raca lajur contohnya adalah misalnya begini kayak di sini untuk jurnal penyesuaian ada akun depreciation expand di sisi debit 800 ribu ya depreciation expand di sisi debit Oke kita masukkan untuk depreciation expand di sini oke kira-kira mana penakunya depreciation expand berarti yang ini ya kita pindahkan di sisi debit untuk kolom adjustment kita pindahkan ke sini berarti ya 800 ribu lalu kemudian ada equipment akumulasi depreciation di sisi kredit equipment akumulasi depreciation di sisi kredit kita masukkan untuk equipment akumulasi depression berarti ini di sisi kredit seperti ini ya lalu selanjutnya ada office supply expand di sisi debit office supply expand di sisi debit berarti yang ini guys office supply expand di sisi debit berarti di sini oke lalu kemudian untuk disini ada supply nya sendiri adalah sisi kredit Rp2.350.000 ya suples ada di sisi kredit Oke suples ada di sisi kredit berarti yang ini ya kita letakkan di sisi kredit oke begini ya lalu kemudian di neraca lajur muncul lagi ada insurans expand itu di sisi debit insurans expand di sisi debit kita masukkan di sini ya kita cari insurans expand di sisi debit berarti yang ya yang ini berarti kita letakkan di sisi debit berarti di sini oke lalu di jurnal penyusunan muncul juga ada prepaid insurans di sisi kredit prepaid insurans di sisi kredit Oke prepaid insurans berarti yang ini ya oke prepaid insurans di sisi kredit ya di sini berarti oke lalu kita lihat lagi Oh ternyata sudah tidak ada lagi Nah begitu cara memindahkan saldo-saldo yang muncul di jurnal penyesuaian ke neraca lajur Oke setelah semuanya sudah kalian pindahkan semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian atau semua saldo yang muncul di jurnal penyesuaian maka lalu kemudian kita jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kreditnya di sini jumlahnya 4.650.000 untuk debit dan kredit 4.650.000 ini pun jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di neraca ada di jurnal penyesuaian 4.650.000 untuk sisi debit dan kreditnya oke seperti itu oke lanjut kita ke kolom neraca saldo disesuaikan ke dilihat dari judulnya saja neraca neraca saldo disesuaikan berarti untuk mengisi kolom neraca saldo disesuaikan ini kita tinggal mengakumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian atau adjustment caranya adalah perhatikan di sini contohnya yang pertama adalah cash in bank itu ada di neraca saldo ada saldo debit 55.400.000 sedangkan di sisi penyesuaian di sini tidak muncul saldo artinya jika tidak ada maka sama halnya ini ini adalah sisi debit 55.400.000 tambah nol sehingga di sini kita letakkan saldonya di sisi debit kira-kira seperti itu lalu kemudian yang kedua di sini ada peti cash 200 di neraca saldo di adjustment peti cash tidak muncul berarti ini tinggal memindahkan saja ini ada saldo debit 200 berarti kita tinggal memindahkan di sisi debit 200.000 oke lalu di sini aku resfable ada saldo debit 4.500.000 untuk kolom penyesuaian di sini kosong tidak ada berarti ini tinggal memindahkan saja di sisi debit atau kita pindahkan ke sisi debit di kolom neraca saldo disesuaikan ya seperti itu lalu kemudian ada neraca di kolom neraca saldo ada saldo allowance for debt full debt itu 3.300.000 di sisi kredit di kolom adjustment penyesuaian untuk allowance for debt full debt ini tidak ada saldo berarti ini tinggal memindahkan saldo yang ada di neraca saldo ke kolom neraca saldo disesuaikan di sisi kredit karena sesuai di sini adalah saldo kredit maka kita pindahkan di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit ya lalu kemudian disini di neraca saldo muncul saldo untuk saples 10.350.000 ya di kolom neraca saldo ada saldo saples 10.350.000 kemudian di penyesuaian ada muncul saldo saples tapi di sisi kredit oke di sisi kredit oke di sini ada saldo debit dan ada saldo kredit artinya jika ada perbedaan saldo di sini maka kita tinggal menghitung selisihnya di sisi debit itu 10.350.000 disini di adjustment ada sisi kredit berarti sama halnya ini adalah 10.350.000 dikurangi dengan 232.350.000 sehingga di sini katemulah untuk saldo debit di neraca saldo disesuaikan itu sebesar 8 juta seperti itu jadi selisihnya antara debit dan kredit ini masih banyak di debit makanya diletakkan saldonya di sisi debit seperti seperti itu oke lalu yang ke selanjutnya adalah private insurance sama ada saldo debit 7.500.000 kemudian di penyesuaian muncul saldo kredit itu 1.500.000 ini sama kejadian ada debit ketemu kredit berarti kita cari selisihnya karena jumlahnya masih banyak saldo debitnya maka di sini selesihnya kita letakkan di neraca saldo disesuaikan itu di sisi debit maka 7500.000 dikurangi 1.500.000 maka didapat saldo debit itu sebesar 6.000.000 oke seperti itu lalu kemudian untuk equipment at cost di sini ada saldo debit di neraca saldo di penyesuaian ini tidak ada muncul saldo sehingga ini tinggal memindahkan saja 19.500.000 di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi debit seperti itu oke kemudian di sini ada saldo kredit di neraca saldo muncul saldo kredit untuk equipment akumulasi 6.500.000 kemudian di sisi apa di kolom penyesuaian ada saldo kredit 800.000 oke di sini di neraca saldo muncul saldo kredit di penyesuaian juga ada saldo kredit sehingga di sini kredit ketemu kredit maka kita jumlakan 6.500.000 ditambah 800 sehingga di sini ketemulah atau ada saldo di sisi kredit untuk neraca saldo disesuaikan itu sebesar 7.300.000 ya seperti itu kira-kira ya silahkan dilanjutkan ya untuk mengisinya kira-kira setelah kalian jumlahkan semua untuk kolom neraca saldo disesuaikan kira-kira hasilnya nanti seperti ini ya setelah kalian sudah akumulasi semua ya dari atas sampai bawah sampai bangsa kita free chart maka sekitar kira-kira setelah diakumulasi maka hasilnya untuk neraca saldo disesuaikan itu hasilnya seperti ini ya lalu kemudian setelah kalian input semua atau kalian akumulasi semua dari kolom neraca saldo dan adjustment maka selanjutnya kita akan jumlakan sisi debit dan sisi kreditnya setelah saya jumlahkan di sini ketemu saldo untuk debit sebesar 199.200.000 sisi debit dan kredit 199.200.000 sama hasilnya oke itu untuk kolom neraca saldo disesuaikan oke sekarang kita akan masuk ke kolom laba rugi oke untuk kolom laba rugi sendiri seperti halnya sudah kita pelajari sebelum bahwa laba rugi ini berisi akun-akun semua pendapatan dan akun beban nah untuk laba rugi sendiri karena akun pendapatan dan akun beban itu dimulai dari kode 4 atau dimulai dari kode kode akun nomor 4 sampai 9 maka kita bisa mengisi laba rugi itu berdasarkan saldo dari neraca saldo disesuaikan atau kolom laba rugi ini kita ngisinya berdasarkan kolom neraca saldo disesuaikan seperti itu nah isinya sendiri untuk laba rugi itu adalah diisi dari kode 4 berarti yang ini ya dari kode 4 sampai kode 9 berarti yang ini berarti data yang akan kita pakai adalah data yang ini ya yang ini oke saya kasih petunjuk warnanya oke gitu ini adalah data-data laporan laba rugi atau data-data yang kita masukkan ke kolom laba rugi ini oke kita tinggal memindahkan saja untuk yang kredit kita pindahkan yang kredit yang debit kita pindahkan di sisi debit seperti itu ya 121 juta ini kita karena di sisi kredit ya di sini maka di kolom laba rugi kita pindahkan di sisi kredit nah seperti ini lalu kemudian di sini ada lima juta 150 ini ada di sisi debit berarti kita letakkan di sisi debit ya tinggal memindahkan saja seperti itu ini di debit Oke ini juga di debit ya ini juga pun di debit terus seperti itu kita masukkan semua disini ini di debit semua ya lalu yang 3.800.000 ini diletakkan di sisi kredit Oke yang ini kita letakkan di sisi debit dua-duanya ya seperti itu kira-kira lah inilah isi untuk laba rugi Oke untuk laba rugi sekali lagi saya saya coba ulangi bahwa kolom laba rugi ini adalah kolom untuk menghitung berapa laba usaha atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan nah untuk mengisi kolom laba rugi sendiri ini kita bisa pindahkan saldo yang ada di neraca atau saldo yang ada di kolom raca saldo disesuaikan itu dari kolom 4 sampai kolom 9 yang berarti kode akun ini nah saldo saldo dari kode 4 sampai kode 9 yang ada di kolom raca saldo disesuaikan ini tinggal memindahkan saja ke kolom laba rugi cara memindahkannya tadi gampang seperti yang sudah saya coba sampaikan tadi untuk yang sisi kredit silahkan letakkan di kolom laba rugi di sisi kredit untuk yang saldo debit letakkan di sisi debit di kolom laba rugi seperti itu Nah setelah ini sudah kalian input semua atau sudah kalian masukkan atau sudah kalian pindahkan ayat saldo yang muncul di kolom raca saldo disesuaikan ini ke kolom laba rugi mulai dari kode 4 sampai kode 9 maka sekarang kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya ya seperti ini kira-kira hasilnya kayak diperoleh hasil debitnya adalah 68.100.000 dan kreditnya 124.800.000 nah sudah kita ketahui atau seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk sisi kredit ini adalah jumlah pendapatan serta jumlah yang ada di sisi debit ini adalah nilai beban atau jumlah beban sehingga di sini ada selisih antara pendapatan dan beban nah selisih antara pendapatan dan beban inilah yang disebut dengan laba usaha sekarang kita hitung berapa laba usahanya ya jadi jumlah pendapatan yaitu 124.800.000 dikurangi dengan jumlah beban 68.100.000 nah setelah saya hitung di sini maka selisih antara pendapatan dan laba ini saya peroleh nilai sebesar 56.700.000 nah 56.700.000 inilah yang disebut dengan laba usaha seperti itu nah kenapa saya letakkan di sisi debit selisih antara pendapatan dan laba karena ini untuk mengimbangi nilai jumlah debit dan kredit maka setelah ini kita total untuk eh yang 124 ini kita turunkan ke bawah kemudian 68.100.000 ditambahkan 56.700.000 ini kita letakkan di bawah sehingga hasilnya antara debit dan kredit ini sama kayak jadi saya ulangi lagi bahwa di kolom laba rugi untuk sisi kredit ini adalah saldo pendapatan dan sisi debit ini adalah saldo beban sehingga di sini selisih antara pendapatan dan beban ini kita letakkan di sisi debit seperti itu untuk mengimbangi nilai jumlah debit dan kredit nah 56.700.000 selisih antara pendapatan dan beban inilah yang disebut dengan laba usahanya seperti itu oke sekarang terakhir kita akan masuk ke kolom raca nah untuk mengisi kolom raca ini kita masih berpatokan pada data yang ada di kolom raca saldo setelah disesuaikan nah kalau tadi kolom laba rugi ini mengambil data di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai kode 9 maka untuk kolom raca ini kita bisa ambilkan saldo yang ada di kolom raca saldo disesuaikan itu mulai kode 1 sampai kode 3 ini saya kasih warna yang berbeda ya berarti saldo saldo yang akan kita pindahkan ke kolom raca dari ya kolom raca saldo sekarang berarti saldonya adalah ini ya inilah saldo-saldo yang akan kita pindahkan ke kolom raca ini seperti itu ya oke lalu selanjutnya kita akan coba pindahkan disini raca saldo ini untuk kasnya nah kalau sisi debit debit berarti kita pindahkan sisi debit ini pun sama kita pindahkan di sisi debit ya ini pun sama kita debit nah disini ada kredit 3.300.000 ini kita letakkan di sisi kredit ya seperti itu terus hasilnya setelah kalian sudah pindahkan semua atau kalian tulis semua maka kira-kira hasilnya seperti ini ini adalah hasil setelah kalian pindahkan semua saldo yang ada di kolom raca saldo disesuaikan dan dipindahkan ke kolom raca lalu kemudian setelah sudah dipindahkan kita akan jumlah berapa nilai atau jumlah debit dan kreditnya perhatikan disini nah untuk kolom raca sisi debit ini adalah menggambarkan nilai harta oke untuk sisi kredit ini adalah menggambarkan jumlah antara hutang dan modal sehingga disini antara selisih antara harta dan nilai hutang dan modal maka disini kita akan coba hitung selisihnya jika dihitung harus sama dengan selisih laba ini nah setelah saya hitung antara selisih harta dan hutang plus modal disini didapatkan selisih itu sebesar sama yaitu 56.700.000 yaitu sama dengan jumlah selisih laba ini nah jika tadi selisih laba ini kita letakkan di sisi debit maka untuk menghitung selisih antara harta modal dan hutang ini kita letakkan selisihnya di sisi kredit lalu kita jumlahkan di paling bawah yang ini kita turunkan ke bawah kemudian yang 74.400.000 ditambah 56.700.000 itu juga kita jumlahkan ke bawah sehingga ketemulah untuk kolom raca sebesar 131.100.000 untuk debit dan kreditnya pun sama 131.100.000 oke seperti itu ya ya saya rasa gampang untuk membuat raca lajur kira-kira seperti ini yang sangat simpel dan sangat mudah dipahami cara-cara yang saya sampaikan oke saya rasa cukup terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb